Nah ini ya triata bis mandi ya teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Anton Adianto Nah pada video kali ini seperti biasa ini kegiatan adalah Ini adalah kegiatan rutinitas saya ya teman-teman Dalam beternak lopet ya teman-teman Nah pada video kali ini saya mungkin akan membahas ya teman-teman Ciri burung lopet senang berada di dalam peternakan kita Ataupun ciri lopet senang berada di kandang ternak kita ya teman-teman Nah ada beberapa ciri yang mungkin saya sebutkan Nah disini saya sebutkan salah satu cirinya yaitu adalah Oke kita lihat nah itu dada di depan kita Nah itu masuk tadi sebitinanya ya teman-teman Nah cirinya ketika burung lopet itu merasa senang berada di tenak kita Ataupun berada di kandang kita yaitu Dia sering terpantau mandi ya teman-teman Sering terlihat mandi ya teman-teman Nah untuk mandi sendiri itu tujuannya yaitu untuk membersihkan bulu-bulunya Membersihkan badannya ya teman-teman Nah ada juga ketika burung lopet kita Baru saja menetas itu biasanya dia pun akan mandi ya teman-teman Nah itu adalah si jantan yang sedang mengangkut sarang Nah mungkin sedikit informasi dari saya Ketika burung lopet kita sudah menetas Tapi masih mengangkut sarang Jangan pernah merasa heran ya teman-teman Karena itu memang hal yang biasa dan hal yang wajar saja ya teman-teman Oke baiklah kita masuk kepada ciri yang selanjutnya ya teman-teman Nah ciri burung lopet senang merasa Senang berada di dalam kandang ternak kita yaitu Biasanya si burung lopet itu Ketika kita mendekat Dia akan Diam saja ataupun malah mendekati kita ya teman-teman Nah namun Kalau sebaliknya Ketika burung lopet kita Kita dekati Namun dia malah kabur Dan merasa takut Nah itu mungkin Si burung lopet kurang Merasa senang ya teman-teman Berada di dalam kandang ternak kita Nah untuk mengatasinya Yaitu Kita harus Memberikan perhatian yang lebih setiap hari Kepada burung lopet kita ya teman-teman Nah untuk perhatiannya sendiri Mungkin bisa dilakukan dengan beberapa cara Yaitu Bisa dengan kita melakukan Ataupun mengecek setiap hari ya teman-teman Nah seperti ini Ini adalah si jantannya Ini dia ini tidak merasa takut ya teman-teman Karena ini memang sudah merasa Senang berada di tempat Ataupun di kandang ternak saya ya teman-teman Nah ini si jantan ini sangat baik memang Nah si jantan ini juga Memang sangat baik dalam hal meloloh ya teman-teman Jadi saya tidak pernah merasa cemas ketika Anakan lopet saya Saya biarkan diloloh oleh indukannya Karena ini sangat bisa meloloh dengan baik ya teman-teman Nah untuk ciri yang selanjutnya Ketika burung lopet senang merasa berada di dalam peternakan kita Yaitu Nah biasanya dia akan lebih sering bermain-main ya teman-teman Seperti ini Nah ini adalah mungkin cara dia Untuk menghilangkan rasa jendung Ataupun rasa stress ya teman-teman Nah itu tadi si betinanya Yang sudah terlihat Habis mandi Nah tadi saya sudah mengecek ke dalam gulodok Itu anaknya sudah ada dua Alhamdulillah Sudah ada perubahan ya teman-teman Nah ciri yang selanjutnya adalah Ketika burung lopet senang berada di dalam kandang ternak kita Yaitu Kita bisa melihat dari kesehariannya ya teman-teman Nah Mungkin ketika burung lopet tidak senang merasa di dalam kandang ternak kita Kita bisa melihatnya ya teman-teman Yaitu selalu merasa gelisah ya teman-teman Seperti selalu merasa ketakutan ya teman-teman Nah hal itu biasanya akan Menyebabkan Mengadatangnya stress ya teman-teman Pada burung lopet kita Nah lalu kita Bekir mengatasi nya Mungkin dengan cara kita Selalu berinteraksi Setiap hari ya teman-teman Kepada si indukan lopet kita Nah oke Ini lihat Nah bisa kita lihat ya teman-teman Ini adalah Kedua pasangan indukan saya yang sangat baik Si pasjo Ini memang sudah Ini sudah masuk Ke periode ketiga ya teman-teman Dalam hal Beternaknya ya Ini sudah masuk Periode ketiga sekarang Dalam beternaknya Ini sudah Anakannya Sudah tiga kali berproduksi ya teman-teman Di tempat saya Nah ini Keduanya ini memang sangat baik Dalam hal melolo Jadi si anakannya selalu Tumbuh subur ya teman-teman Alhamdulillah ya teman-teman Nah mungkin itu saja Yang bisa saya sampaikan Terima kasih Sampai jumpa Pada video saya berikutnya Mohon maaf Apabila ada salah kata dari saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh